Halo you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia, dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti Evo Bundle yang akan diriliskan besok, ada juga bocoran shotgun 2 M1887 terbaru, ada juga bocoran inkubator selanjutnya, dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah, jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya, tonton video ini sampai selesai, dan jangan di skip-skip, oke? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke bocorannya, bagi kalian yang ingin mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil Diamond Free Fire secara gratis. Nah, aplikasinya adalah Snack Video, kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi, dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, untuk mendapatkan Diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233-294-017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi, dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video. Selama 15 menit ya, setiap harinya, nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, OVO, Shopee, Pay, ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top-upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan, dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama. Yaitu ada bocoran EVO Bundle Scorpio yang akan diriliskan besok di server Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk event dari EVO Bundle Scorpio tersebut, itu nantinya juga sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi. Yaitu akan diriliskan di Fadet World di server Indonesia tanggal 19 Mei 2023. Nah, itu menurut kalian bagus atau tidak itu ya, untuk EVO Bundle-nya itu seperti itu. Seperti biasa bisa berubah-ubah warnanya itu ya. Nah, itu menurut kalian bagus atau tidak untuk EVO Bundle terbaru tersebut, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Semoga saja untuk EVO Bundle-nya, kalian bisa dapatkan dengan 1 kali spin, yaitu adalah 9 Diamond. Karena ditaruhnya itu di event Fadet World ya, walaupun di server Indonesia. Kalau nggak salah, untuk hadiahnya ini agak lumayan berbeda ini ya, untuk hadiah lainnya. Untuk server Indonesia itu hadiah-hadiahnya cuma isinya apa itu ya, namanya loot kret-loot kret jelek gitu ya, kalau di server Indonesia. Nah, itu jadi yang terpenting kalian sudah tahu dulu ya, bahwa nantinya untuk EVO Bundle Scorpio tersebut, itu akan diriliskan di tanggal 9 Mei 2023, dan juga diriliskannya di event Fadet World seperti itu. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Mokostor terbaru yang berhadiahkan skin senjata MP5 Scorpio terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran Mokostor terbaru tersebut, itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Nah, itu berhadiahkan utama adalah skin senjata Scorpio itu ya, memiliki atribut itu Reload Speed berkurang 1, Magisin bertambah 1, dan yang bertambah 2 itu apa itu ya, kalau misalnya sendiri, yaitu adalah Armor Prenetation itu ya. Nah, itu menurut kalian bagus atau tidak, work it atau tidak, untuk di spin itu ya, untuk skin senjata MP5 Scorpio terbaru tersebut. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, karena ini saya juga baru dapat bocorannya dari server luar negeri. Jadi, ada kemungkinan nantinya mungkin diriliskan di event berbeda, dan mungkin saja di event yang sama. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, untuk MP5 Scorpio terbaru tersebut. Kalian bisa tunggu saja ya, mungkin nantinya diriliskan sekitar akhir bulan Mei ini, atau mungkin sebentar lagi itu ya, karena itu juga berkaitan dengan event Project Crimson, yaitu adalah skin senjata Scorpion itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, semoga cepat diriliskan juga di server Indonesia. Nah, jadi ini kita langsung saja ya, ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran inkubator selanjutnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini saya dapat bocorannya dari admin, atau bisa disebut juga GM server luar negeri. Katanya untuk inkubator selanjutnya, itu adalah inkubator Dino seperti itu. Tetapi itu katanya yang sudah fix, atau sudah resmi ya, akan diriliskan untuk inkubator selanjutnya, itu baru di server India, dan juga server mana itu ya, Singapura kalau nggak salah. Nah, itu menurut kalian, apakah nantinya untuk inkubator selanjutnya, setelah inkubator 3 in 1 juga, di server Indonesia, itu adalah inkubator Dino tersebut, itu saya juga kurang begitu tahu. Karena itu bocoran resminya, itu baru dari server luar negeri ya, belum bocoran resmi untuk server Indonesia. Nah, itu menurut kalian bagus atau tidak itu ya, untuk inkubatornya, selanjutnya itu seperti itu, bocorannya ya, untuk server luar negeri, yaitu ada beberapa bundle Dino terbaru, seperti itu, menurut kalian bagus atau tidak. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, mungkin nantinya juga akan menjadi inkubator selanjutnya juga, di server Indonesia, dan mungkin juga tidak itu ya, karena itu baru bocoran dari server luar negeri. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, untuk inkubator selanjutnya, semoga cepat diriliskan juga ya, di server Indonesia. nanti kalau saya sudah dapat bocoran resminya, untuk server Indonesia, itu nanti saya akan bocoran kembali ya, untuk kalian. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini kita langsung saja ya, ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada beberapa bocoran skin senjata shotgun M1887 terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah tampilan dari skin senjata shotgun M1887 terbaru itu ya, sangat keren sekali efeknya, seperti itu ya, seperti tangan itu ya, waduh, keren sekali. Menurut kalian bagus atau tidak? Dan menurut kalian kira-kira itu diriliskan di event apa? Silahkan kalian bisa komentar di bawah. Dan ini ada juga yang berwarna api itu ya, orange api, tadi yang biru, dan ini yang berwarna api, seperti ini ya. Hampir mirip seperti shotgun alien itu ya, tetapi itu efeknya sangat keren sekali, seperti itu. Terus ada juga yang berwarna ungu, seperti itu, menurut kalian bagus atau tidak? Kira-kira itu nantinya diriliskan di event apa itu ya, untuk skin senjata shotgun M1887 terbaru tersebut. Untuk namanya itu saya juga kurang begitu tahu, statistiknya itu saya juga tidak tahu ya, karena itu baru dapat bocorannya. Untuk video dari skin senjata shotgun terbarunya itu ya, untuk statistik dan juga diriliskan di event apa, itu saya juga kurang begitu tahu. Mungkin nantinya diriliskan di event token tower mungkin ya, atau di event token ring biasanya, atau mungkin bisa jadi, mungkin diriliskan di incubator, tetapi sepertinya tidak mungkin ya, kalau diriliskan di incubator. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, untuk skin senjata shotgun M1887 terbaru tersebut. menurut kalian di antara ketiga skin senjata shotgun tersebut, yang paling bagus yang apa, silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, semoga cepat diriliskan di server Indonesia, dan diriliskannya itu di event yang murah ya, yang tidak begitu menghabiskan banyak diamond, amin. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, untuk semua bocoran kali ini, semoga semua bocoran kali ini bermanfaat ya, bagi kalian. Nah berarti cukup sekian video kali ini, jika ada salah kata, saya mohon maaf, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya, jangan lupa subscribe, bye-bye. sub indo by broth3rmax